Ya Habib, Ya Muhammad Pasti meminta izin kepada orang yang aku ingin share videonya Dan tujuan saya Habib, jikalau channel saya berpenghasilan Hasilnya saya akan berikan kepada orang yang membutuhkan Seperti anak yatim atau kepondok pesantren Tanpa berniat mengambil dari hasilnya Dan tujuan kedua Habib Yaitu sebagai amal jariah Jadi bagaimana menurut Habib? Kalau anda mengambil hasil karya orang Anda mengambil hasil karya orang Jika anda sebarkan sebagai bentuk dakwah ilallah Tanpa ada keuntungan duniawi yang kembali kepada anda Maka silahkan Silahkan seperti orang Menyebarkan bukunya di internet PDF Selama kita mau ambil itu kitab Untuk kita bagikan Cuma-cuma Ini diperbolehkan Ulama mengatakan seperti itu Tapi kita mau ambil itu Untuk kita cetak Kemudian kita jual Nah itu dilarang Harus izin Karena anda dapat keuntungan duniawi disitu Seperti itu bisa dikihaskan Seperti youtube yang tersebar Ketika anda ambil Untuk anda sebarkan Sebagai dakwah ilallah Silahkan Tapi ketika anda Buat di program channel anda Untuk mendapat iklan Dan dapat uang Anda harus izin Untuk dakwah habib Niat anda Taruh di hati anda Syariah Yahkum berduahir Hukumnya Kalau anda Mau jadikan Cuplikan ceramah itu Untuk dapat uang Untuk dapat dana Maka anda harus izin Kepada yang bersangkutan Seperti hanya buku Yang anda mau cetak Dan anda mau jual Hasil cetaknya Tentang niat anda Hasilnya untuk sodaka Hasilnya untuk anak yatim Hasilnya untuk pondok Itu antara anda dan Allah Tapi syariat Harus dijalani dulu Tidak bisa niat baik Menghalalkan segala cara Kalau anda sebarkan Tanpa anda Mencari dana di sana Umpamanya disebarkan Tanpa ada Iklan Tidak ada dana di situ Maka silahkan Karena ketika kita Orang itu Menyebarkan ini Di media sosial Berarti Ini Bimanzilatil idin Sama dengan Mengizinkan orang Untuk ngambil Seperti acara ini Tersebar di youtube kita Tersebar di youtube nya Ahbab Tersebar di Ahbab channel Ahbabul Mustafa channel Tersebar di Youtube nya Al-Wafatari Berarti silahkan Orang ambil Tapi ketika Mau dikomersilkan Mau dibuat Youtube Ah ini Halus izin Syariat nya gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video